Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua selamat bergabung di program Bisa Bincang Santai IP Jakarta. Nah, di tengah-tengah kita sudah bergabung Ketua Komunitas IP Jakarta yaitu Oma Tutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ipid sudah mengundang saya untuk mengobrol dengan, apa tadi temanya Bisa ya? Oma, 10 menit ke depan kita akan ngobrolin komunitas IP Jakarta. Ini dalam sudut pandangnya seorang ketua. Sebelumnya, Oma silahkan perkenalkan dulu kali ya, Oma itu, kenapa dipanggil Oma, pekerjaannya apa, dan nama lengkapnya siapa. Silahkan Oma. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, IPers semua. Saya nama Tuti Rahayu, disini sebagai Sekretaris Regional, Ibu Profesional Regional Jakarta. Sejak tahun 2020 awal ya, kemudian saya sendiri memiliki profesi sebagai bidan dan sebagai ibu dari kedua putri saya yang sudah beranjak ke remaja. Nah, kenapa saya bisa dipanggil Oma? Karena dulu waktu ikut matrikulasi di batch 6, itu saya paling tua dari sisi usia. Paling tua, paling bawah kali ya, jadi seperti Oma-Oma gitu kali. Ya, paling cerewet, paling tepung. Jadi, dan kebanyakan adalah ibu muda ya yang mengikuti komunitas ini. Jadi, kalau saya dianggapnya karena anaknya sudah kebanyakan remaja, jadi kayak senior lah ya. Padahal ya nggak senior-senior banget gitu ya. Tapi, Alhamdulillah sih, jadi bukan jadi beban juga karena dipanggil Oma ya. Tapi, gimana ya? Ya, happy aja. Bukan Oma dalam artian yang sebenarnya gitu. Jadi, panggilan saya i-pers semua ya, Oma ya. Iya, betul. Baik, betul Oma. Kita langsung aja bincang-bincang ya, Oma ya. Terkait IP Jakarta, sebenarnya ibu profesional itu apa sih, Oma? Dan dengar-dengar membernya banyak dan tersebar di semua regional ya, Oma. Oma bisa ceritakan sedikit di kita? Jadi, ibu profesional sendiri itu adalah komunitas bagi ibu maupun calon ibu yang ingin meningkatkan kualitas dirinya, baik sebagai perempuan sendiri, kemudian sebagai ibu yang memiliki anak, dan kemudian sebagai seorang istri gitu. Jadi, ibaratnya ibu tidak hanya sekedar ibu. Ibu yang harus profesional seperti jenjang karir yang lainnya. Harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan profesi sebagai ibu ini. Jadi, adanya komunitas ini ya itu tadi, untuk saling menguatkan antara sesama ibu atau calon ibu, terus saling bergandengan tangan untuk mencapai kualitas ibu yang memang seharusnya diupayakan gitu. Dan ibu profesional sendiri tersebar di 57 kota di Indonesia dan 10 negara. Jadi, di luar negeri juga ada ya, Oma ya? Ada, betul. Di luar negeri itu terbagi menjadi dua kawasan, Asia dan non-Asia. Asia dan non-Asia. Oh, berarti non-Asia itu Eropa gitu ya, Oma ya? Ya, betul. Amerika, Eropa gitu. Jadi, seperti itu, Mbak Ipid. Kalau IP Jakarta sendiri, Oma, membernya itu ada berapa sampai saat ini? Kalau IP Jakarta kurang lebih hampir seribuan ya. Hampir seribuan. Ya, untuk yang sampai di batch 8 ini ya. Kita kan sudah sampai di batch 8 ya. Jadi, udah hampir ya, kurang lebih lah, 900 sampai seribuan. 900 sampai seribu, Masya Allah, luar biasa. Oma, kalau banyak banget itu untuk sebuah komunitas, apalagi regionalnya macam-macam kan, itu luar biasa banget. Betul. Oma. Oma. selamat menikmati